Tim Unit Tipit Kork Satres Krim Polres Propos Pimpinan Aibtu Arief Puji Dugroho melakukan penahanan kepada dua tersangka kasus kredit fiktif di sebuah bank milik BUMN di wilayah kecepatan Paguyanga di Kabupaten Propos. Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan karena terbukti telah melakukan kredit fiktif yang merugikan keuangan negara hingga 3,2 bilyar rupiah yang dilakukan tahun 2019. Keduanya yakni Dini Setiawati warga desa Padansari Kecepatan Paguyangan yang merupakan mitra bank serta Henry B. Bowo seorang mantri bank. Setelah tahap dua dinyatakan lengkap, keduanya diserahkan kepada pihak kejaksaan beserta barang bukti lainnya. Kasih Intel Kejaksaan Agri Burebes Dwi Raharjanto mengatakan keduanya ditahan karena telah melakukan kerjasama dan memperkarsai kredit fiktif untuk kepentingan pribadi dengan data pengajuan yang tidak benar. telah menerima tersangka dan bayang bukti terkait dengan perkara pindah-pindah korupsi yang ada di sebuah bank BUMN yang ada di Burebes. Jadi pelakunya ini tersangkanya ada dua orang yang mana salah satunya dari pegawai organik dan yang satunya dari swasta. Masa apa ya? dari nasabat dan mitra mungkin ya. Atas perbuatannya keduanya dijerat undang-undang tindak pindah korupsi dan diancam kurungan 20 tahun pejara. Kedua tersangka oleh buha kejaksaan selanjutnya akan dititipkan di lapas kelas 2B Burebes menunggu proses sidang di pengadilan negeri Tipikor, Semarang. Agus Superawodo, Semarang TV